Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis di video pagi ini kita coba bikin sebuah desain kali ini desain yang akan kita buat adalah terkait dengan kegiatan agenda dinas BAD yang ke-20 yaitu pendampingan tatap muka tahap dua pelatihan ikm atau implementasi kurikulum merdeka ya nanti desainnya adalah seperti ini ini untuk dipakai di dalam ruang kelas di dalam ruangan rapat atau meeting room dengan size atau ukuran 4x1 meter ya 4x1 meter kita coba pantau bagian desainnya kita cek di folder BAD20 ini adalah bahan-bahannya BAD20P format Photoshop udah ready ya ada bahan format editing dan lain sebagainya ini bahan-bahan yang saya pakai aslinya desainnya itu adalah kayak gini backgroundnya kawan-kawan ya dan kita edit Photoshop kita potong lalu kita atur untuk backgroundnya untuk foregroundnya kita koreksi warnanya sehingga nanti kita jadikan seperti ini untuk kanan kirinya framenya dan yang tengah nanti kita ambil bagian backgroundnya seperti ini ya seperti itu ini dasarnya adalah dari sini ya terkadang kita butuh warna-warna hijau namun yang ada di Google itu ya itu itu aja untuk background-background banner sehingga kita coba olah-olah kita cari-cari referensi agar ada kombinasi warna hijau yang lain dari yang lain ya yang fresh belum pernah terpakai seperti itu ini adalah editan dari desain yang pertama yang dari percetakan kayak gini pimpinan minta di edit ulang agar terlihat lebih bagus sedikit ya sehingga kita jadikan desain kita di video kali ini untuk fontnya sendiri ada 3 font dan arial kemudian untuk fotonya ini pdk-nya aslinya dari sini kemudian kita cerahkan dikit menjadi kayak gini hanya kecerahan aja dan frame ya kemudian untuk sumber-sumbernya ada di sini ya begitu juga dengan sumber yang dari bahan tadi juga ada di folder sini nanti bisa anda pantau sendiri ya kemudian setelah ini kita coba cek di folder logo seperti biasa ya logo-logo yang kita pakai sering kita gunakan juga dan ini adalah folder untuk cetaknya di 14,5 MB high ya kemudian untuk RGB-nya kita di 11,5 MB RGB ini untuk share atau koreksi warna seri kepimpinan di lihat di HP biasanya sehingga kita simpan dalam format RGB dan untuk cmdk-nya kita share untuk ke percetakan ya saat kita akan mencetak di digital printing kemudian untuk file desain Photoshop-nya kita coba buka di BAD20 ada sekitar 134 MB-an ya ini agak cepat sedikit teman-teman ya soalnya sudah waktunya mau masuk kerja piket hari ini kita masih punya dua video pagi ini namun masih molor terus ya baik ini untuk size-nya kita pandu dulu modenya di CMYK dan image size-nya ada di 4x1 meter di 72 dpi nanti Anda bisa edit sendiri ya logonya folder sudah saya rapikan tinggal Anda rubah-rubah dikit text-nya dan lain sebagainya ya iya nanti bisa Anda rubah-rubah sendiri ya baik sekarang kita langsung siapkan untuk materi yang di Corel draw kita bikin foldernya di BAD20 BAD20C seperti ini kita copy semua materi ini kita ambil yang CMYK aja ctrl C atau Klik Kanan copy kita kembali ke folder Corel Klik Kanan paste kan disini setelah itu view-nya kita besarkan dikit dan kita disconnect internet setelah itu kita buka Corel draw-nya seperti ini di sini kita masih pakai Corel draw X7 teman-teman ya ya setelah terbuka kita tinggal masukkan aja di new document kita beri nama BAD20 kemudian kita masukkan angkanya 400 kali 100 cm CMYK 72 Klik Oke kita masukkan bahannya yang ada di sini kita masukkan contohnya dulu ya tarik dalam Corel kita paskan size-nya di 4 kali 100 klik enter klik P Pancasila bikin pitch baru di plus sebelah kiri kemudian kita masukkan bahannya yang ada di folder bahan kita masukkan kedua file ini tarik ke dalam Corel kemudian kita seleksi keduanya ya ini ada dua file kita seleksi keduanya kita paskan tingginya di 100 klik enter lalu kita geser ke bawah dikit kemudian kita kembali ke page 2 yang sebelah ini klik naikkan di atas sini shift dengan background klik L left rata kiri dan E rata atas bawah ya seperti ini kemudian yang bagian sini kita tinggal duplikat aja kayak gini geser ke kiri ditambah kontrol klik kanan untuk menduplikat lepaskan klik kanan lepaskan klik kiri lepaskan kontrolnya bagian sini kita geser tengah dikit biar menyatu ya Oke setelah itu kita grup seleksi keduanya grup dan klik P Pancasila kemudian sebelah sini ya kita geser keduanya ini ya kita pindahkan di desain pit 1 ini klik eh kalau yang ini klik shift dengan background klik L left dan E kembali ke sini kita tinggal geser aja geser klik kanan kemudian kita mirror disini kita naikkan di atasnya sini klik kanan order in front of taruh di atas background jika nggak bisa kita balik yang ini kita klik kanan kemudian order behind taruh di belakangnya sini pilih ini shift background R right rata kanan dan E rata atas bawah kembali ke page 2 ini contohnya kita kembalikan ke page 2 sekarang kita masukkan logonya logo yang ada di folder sini logo nih ya kita masukkan ke empatnya ke dalam Corel ini sudah setting ukurannya tinggal dipaskan aja posisinya ya kita paskan di atas sini ini taruh di atasnya logo ini ya di atasnya contoh ini kita seleksi semua kita grup Nah kita pilih di backgroundnya contoh ke kanan order behind taruh dibawahnya logo kita angkup lagi dan setelah logo di atas tinggal kita paskan Scroll masuk ke atas untuk mempaskan posisi logonya kemudian Scroll ke bawah untuk zoom out ya kita paskan dulu kemudian yang logo adewiata kita paskan juga di sini kemudian yang logo MTS juga kita paskan di sini oke setelah itu kita geser tombolnya dikit kita berikan sedikit drop shadow kayak gini klik preset flat bottom right kita geser ke bawah sini dikit oke kemudian kita berikan sedikit blur di empat kemudian ininya kita naikkan dikit ke hitamannya di 30 Ayo kita pantau contohnya jika sudah pas tinggal kita copy ya ini pilih drop shadow copy arahkan di sini yang ini drop shadow copy arahkan di sini jika nggak bisa arahkan di sebelah sini dan yang UKS drop shadow copy di arahkan di sini ulang lagi paskan ya seperti itu kita cut ctrl X pindahkan di bit 1 bit design ctrl V jika masih belum pas tinggal anda klik aja ini ya klik P Pancasila kita cek tingginya kita lebarkan di 100 enter klik P oke klik shift dengan background R dan E tingginya kita paskan juga di 100 enter kebanyakan ya 100 yang ini juga kita kembalikan di ukuran yang sebenarnya 100 cm oke sudah pas sekarang kembali ke contoh kembalikan klik P sekarang kita masukkan fotonya dulu ya foto yang ini dulu kita bikin lingkaran dulu shift pakai kontrol ya biar simetris kita berikan outline warna merah biar beda taruh di sini kecilkan ukurannya kecilkan dari posisi kiri geser selalu pakai shift ya atau geser dari pojok nah seperti itu sudah jika sudah kemudian kita berikan out and keluar klik kanan di sini kemudian outset pengaturannya seperti ini ini behind field ini kita besarkan di 20an klik OK jika kurang tinggal ditambah lagi di misalkan 45 enter oke setelah itu kita berikan drop shadow geser dikit contohnya ya ini kita beri warna biru tua outline putih dan kita geser contohnya ke atas kita lihat perubahan drop shadow nya di sini klik drop shadow klik reset flat bottom right kemudian kita cek oh kejauhan kawan ya kita kembali ke sini geser flat bottom right nah seperti ini kita naikkan bro nya di 5 kemudian kehitamannya kita naikkan di 35 enter kita lebarkan dikit keatas dikit oke seperti ini di 30an setelah itu kita kembalikan contohnya klik P kemudian kita masukkan fotonya foto 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 ini ya yang sudah teredit 1 dan 2 kita tarik ke dalam corel draw seperti ini yang ini dulu ini kita buang dalamnya ya klik kiri di atas silang kemudian ini fotonya taruh di bawahnya lingkaran klik kanan order behind di bawahnya lingkaran sini ini kita kembalikan lagi klik kanan order behind di bawahnya foto contohnya klik P dan ini fotonya kita geser ke kiri seperti ini kita bisa paskan posisinya sesuai dengan kebutuhan ya bisa dikecilkan bisa dibesarkan sesuai dengan selera dan kebutuhan dari klien ya keinginan klien udah gini aja klik kanan kita forklip masukkan di lingkaran oke sudah jadi kemudian kita geser klik kanan untuk menduplikat kita buang fotonya delete klik kanan frame kita hilangkan dulu framenya kita paskan di sini setelah itu kita masukkan foto yang kanan yang ini ya kita bisa taruh di sebelah sini oke kayak gini klik kanan power clip masukkan di sini oke foto sudah jadi kita tinggal cut ctrl X atau klik kanan cut dan kita pindahkan di page satu ctrl V group kemudian shift background C jika nggak bisa pas ya biarkan aja kayak gini ya kemudian kita masukkan textnya kita simpan dulu ya biar tidak not responding kawan ya file save us kemudian kita masukkan di folder desain wad20 disini yang folder C ya kita simpan lalu kita masukkan text berikutnya pendampingan kita besarkan dulu fontnya kita ketik dulu kalimatnya pendampingan tatap muka tahap 2 i romawi 2 ya kayak gini kemudian bawa kita paskan langsung fontnya pakai American purpose kita berikan warna merah dulu biar pas kita atur posisinya P di sebelah sini kemudian kita geser coba lebarnya udah pas belum oke kita main di text properties kita dekatkan kerningnya main 20 kita geser oke pas ya terkata memang nggak bisa langsung pas kawan ya dari Photoshop ke Corel kita perlu manata secara custom nah contohnya kayak yang tatap ini dia kan nggak bisa pas jadi kita bisa atur disini pakai curve ya geser kalau teman-teman males ya biarkan aja nggak masalah ya nggak begitu terlalu beda jauh sama desain di Photoshop oke yang ini aja kita edit dikit yang lainnya kita biarkan aja sekarang yang ini ini agak terlalu beda kita geser dikit ini oke sudah ya kemudian kita geser juga nah klik kanan untuk menduplikat ini pakai font open suns yang extra bold yang paling besar sendiri ini tanpa italic kita kecilkan kita akan deteksnya menjadi pelatihan pelatihan ikm berbasis komunitas seperti ini kita taruh di sebelah sini kita berikan warna yang beda dulu biru taruh disini ini kita besarkan size-nya yang bawah sudah pas tinggal kita geser ke kanan oke yang lainnya nanti anda paskan sendiri ya kemudian ini ada dua outline ya kita beri yang dalam dulu kita beri warna kuning dulu klik kanan di pengaturan outline pengaturannya di seperti ini behind fill kita coba mainkan di 10 oke oke kebesaran dikit ya kita main di 8 enter oke 8 kemudian ini kita copy klik kanan copy dan ini kita besarkan lagi menuju outline yang putih kita beri warna orange kita besarkan di 25 klik enter kurang besar besarkan lagi di 35 klik oke jika sudah pas tinggal kita ganti warna putih klik kanan disini dan dalamnya klik kiri lalu yang tadi kita cut kita paste kembali oke ini kita bisa beri warna nanti beda ya belakangan aja ini kita geser klik kanan kita edit lagi double klik ctrl A buka burung on the job training 2 remawi tutup kurung buang ini kecilkan dulu ya nah kecilkan dulu taruh disini buang dulu outline nya kemudian kita beri warna orange biar kelihatan beda kita paskan dulu seperti ini kita besarkan keserkan oke yang atas sudah pas yang bawah kita keser kanan sedikit ini font nya kita cek on the sepertinya ada perbedaan font disini ya kita pakai Arial teman-teman Arial Black pakai Arial Black ternyata ini pas kalau pakai ini kita tinggal lepaskan kanan kiri dan atas bawah bawahnya kita naikkan sedikit oke nanti yang kurang-kurang ini anda tinggal atas pakai kerning ya seperti ini oke kemudian yang ini kita geser sedikit di bagian sini jika tidak terlalu banyak berubah ya biarkan saja ya daripada anda lama-lama meng-custom editan text lalu kita duplikat geser klik kanan kita ketik oleh titik 2 ini font nya pakai Hunter enter seperti ini paskan di atasnya sini geser naikkan ke atas kita berikan outline warna hijau pengaturannya seperti biasa dan kita masukkan angka 10 kurang besar ya 10 kita coba di 15 enter kemudian ini kita berikan outline juga ya kuning atau biru double klik kita masukkan angka 8 enter kurang ya 10 enter kurang di 2 13 ke 13 ini kita geser ke bawah klik kanan kita ketik kalimat yang bawahnya balai balai diklat keagamaan pdk surabaya oke seperti ini ini sepertinya font nya beda teman teman ya pakai open sun extra bolt kita paskan lagi atas bawahnya kita mainkan dulu ya buang outline nya dulu paskan dalamnya kemudian sebelah kanan lalu yang bawah kemudian kita berikan outline kuning dulu misalkan double klik di pengaturan outline masukkan nilainya di 15 ya klik ok setelah itu kita geser ke bawah klik kanan ini font nya pakai Arial Arial Black double klik kita ganti di MTS kita beri titik dulu biar S nya gak berubah n spasi 2 ke diri setelah itu titiknya kita kecilkan di 0,0001 biar gak kelihatan ya seperti itu solusinya teman ya kita buang dulu outline nya kita beli warna hitam biar kelihatan beda dulu paskan seperti ini setelah itu kita geser kita paskan yang posisi kanan oke ini ada yang sedikit beda ya kita paskan gak enak rasanya kalau gak pas antara Corel dan Photoshop kalau yang kedua kita geser ke kanan sedikit oke sudah lumayan pas setelah itu kita berikan outline merah dan besarkan lagi di 20an mungkin klik ok kurang ya di 30 enter oke di 30 oke sekarang kita bikin yang bawahnya ini masih belum ada oke press Tangle aja kita paskan posisi atas kita paskan posisi atas kemudian yang bawah kemudian kita klik convert klik kanan convert bisa kita curve pakai ini kita geser pakai shift ya biar lurus lalu lalu titik yang ini kita paskan juga sudah pas kemudian kita geser klik kanan duk mirror paskan yang posisi yang kanan setelah itu shift dengan sebelah kiri kemudian kita gabungkan ya kita delete aja oke kemudian kita tinggal pindahkan ya klik kanan cut seperti ini semuanya dan kita pindahkan di bit 1 klik kanan paste kan disini oke ini ada sedikit ketinggalan ambil dari sini aja geser klik kanan untuk tanggalnya ke diri 26 Juli 2023 masukkan disini kuliah uang dulu outline seperti ini oke sudah masuk semua ya kita tinggal pergi outline dulu kita coba 20 klik enter kebesaran ya kita beri 18 oke cut sekalian pindahkan di page 1 ctrl V kita simpan dulu file shift setelah itu bagian page 2 contohnya kita geser kita taruh di sampingnya kita akan koreksi pewarnaannya sekarang yang ini yang tahap ini ya kita klik color edge dropper arahkan di warna kuning ini setelah berubah mouse nya tinggal arahkan disitu kita berikan outline warna hitam RGB double klik disini kita besarkan di 10 pengaturannya seperti ini bian file klik klik kanan ini kita taruh di bawahnya text saja bawahnya sini biar bisa dekat masih kurang besar double klik besarkan lagi di 20 enter kebesaran ya berarti di tengah-tengah yaitu 15 enter oke seperti ini kemudian bawahnya lagi ini ya yang dalam warnanya adalah warna merah ke orange kayak gini kemudian untuk outline nya warnanya coba hitam RGB dan yang luarnya sudah benar putih sekarang yang ini ini warnanya pakai warna yang tatap muka ya kita bisa pilih edit copy propertize from kita ambil fill dan outline color nya kita arahkan disini oke setelah itu kita warnai label nya label text yang oleh bali tiglat ini ya pilih kemudian kita beri warna bebas dulu bank outline nya kemudian double klik disini kemudian kita pilih yang bagian font edit fill ini kita masukkan derajat nya di 90 biar atas bawah dan yang bawah ini tinggal kita ubah ke warna biru yang ini tunggu sampai berubah mouse nya warnanya setelah berubah klik kiri dan tunggu lagi nah setelah berubah ganti ke warna yang putih arahkan ke warna biru yang atas ini tunggu dulu sampai dia berubah setelah berubah klik kiri tunggu sebentar oke setelah itu kita beri citit lagi double klik disini kita keser ke bawah dikit nah kita paskan kayak gini ya oke setelah pas kita klik oke ini kita turunkan di bawahnya teks klik kanan order behind taruh di bawahnya ini yang ini tinggal kita keser dulu sekarang kita akan mengwarna yang oleh ini ya kita bisa edit copy propertize from fill dan outline fill arahkan di kuning dan hitam ya untuk outline nya kita besarkan dikit di 18 ya di 20 enter oke kemudian yang balik di klat kita tinggal beri warna ini putih dalamnya dan luarnya adalah biru ini arahkan disini taruh di luarnya sini kita undo paskan di outline nya kemudian yang bawah yang MTS pakai orange dan putih outline nya putih klik kanan di putih dan dalamnya warna orange seperti ini nah kemudian yang terakhir adalah yang tulisan ke dirinya nah di sebelah sini ini tinggal kita pilih warna putih dan outline nya adalah warna hijau yang seperti ini arahkan disini oke jika sudah tinggal kita permanis dengan sedikit sedikit drop shadow ya ini misalkan arahkan drop shadow klik lepaskan langsung preset flat bottom right nah tepatkan disini lurutkan sedikit di 5 oke yang ini ini kita cut dulu yang merah yang bawah aja kita drop shadow kita kopikan dari atas ini oke ctrl v yang ini drop shadow kopikan dari yang ini begitu juga seterusnya ya copy drop shadow dari sini ini agak gelap kan aja gak apa-apa teman-teman soalnya background nya gelap ya kita lebarkan sedikit gak masalah agar menyatu dengan background ya nah ini background nya kita arahkan ke warna biru dong agar sedikit oke kemudian oleh drop shadow copy disini yang terakhir ini drop shadow copy disini oh ini masih belum ya yang tanggal nya drop shadow copy arahkan disini gelurkan dikit di 8 kemudian dekatkan dikit dengan objeknya yang ini juga di 10 oke ini sudah pas ya oke sekarang ini kembalikan ke page ini kita cek kita cek dulu cek dulu ctrl A ada lebaran dikit ya dimanakah itu view wireframe kita koreksi dulu nah ini ya lebarnya kelebihan shift background R shift background L ctrl A masih ada kelebihan kita cek lagi yang sebelah kanan ini ya shift background R kita coba view end hang lagi oke background yang kelebihan kita lepaskan di 400 saja enter klik P shift background R dan E sorry bukan yang itu yang ini ya shift background R dan E ctrl A kita koreksi lagi masih ada yang melebar teman P L ctrl A sebelah mana gang dropshedownya kawan ternyata dropshedownya berarti kita bikinkan kotak saja disini oke untuk mewadai yang dropshedownya ini kita ungroup dulu seleksi dari luar ctrl home klik kanan powerklip masukkan di kotak buang outline nya ctrl A sudah pas ya 4x1 nah sekarang tinggal kita dropshedownya dikit yang ini belum ada dropshedownya oke parahkan di kanan kecilkan di 15an oke biar ada efeknya ya 10 aja oke yang ini klik lepaskan float bottom right arahkan di sebelah kiri 8 10 enter dekatkan dikit 10 5 10 5 oke sudah pas ya kemudian kita klik dobel klik kita kita berikan outend yang besar 100 outset kayak gini 4 dulu ctrl X ini ctrl A group ctrl V yang tadi kita cut yang ini kita klik kanan powerklip masukkan di hitam hitam hitamnya klik ctrl N dulu P klik kanan di desain powerklip masukkan di hitam jika gak bisa kita zoom dulu ya kita besarkan lagi oke udah masuk tinggal kita buang outline nya dan kita delete yang contohnya kita view to page ctrl A sudah pas ukurannya tinggal kita simpan file shift kita cek desain nya proses menyimpan yang photoshop bisa kita close kita tunggu dulu ini photoshopnya ya dan ini adalah yang corel draw nya masih proses membackup ini kita bisa add to archive yang photoshop atau nanti aja ya setelah kita cetak oke sudah pas kita delete yang backup nya kita buka yang asli kita close dan desain kita sudah jadi teman teman ya kita akan kembali lagi pada tutorial desain berikutnya nanti setelah ini akan ada desain keyboard atau ucapan yaitu desain nya nanti adalah seperti ini ucapan hari anak nasional yang sudah lewat beberapa hari yang lalu ya hari minggu demikian tutorial video singkat kali ini sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh